Halo sobat peziarah sekalian, jumpa lagi dalam podcast peziarah dan dalam bulan kitab suci ini kita punya podcast peziarah yang akan sangat menarik berkaitan dengan orang muda, tapi berkaitan juga dengan kitab suci, berkaitan juga dengan pewartaan. Dan topik kita kali ini adalah tentang ziarah pewarta muda. Ziarah pewarta muda dan sudah bergabung dengan kita seorang pewarta muda yang akan sangat menarik tentunya digali lebih jauh bagaimana perjalanan hidupnya gitu ya. Tapi sebelumnya seperti biasa mari kita awali dulu dengan doa, mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapak dan Putera dan Roh Kudus, amin. Datanglah ya Roh Kudus, penuhilah hati umatmu dan nyalakanlah di dalamnya api cintamu. Utuslah rohmu, maka segala sesuatu akan diciptakan lagi dan engkau akan membaharui muka bumi. Ya Allah, engkau telah mengajar hati umatmu dengan terang roh kudus. Berilah supaya dalam roh yang sama ini kami senantiasa berpikir benar dan bijaksana, serta selalu gembira karena lipurannya. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Ya, Sobat Pesihara sekalian, sebelum kita melanjutkan podcast Pesihara kita, kami ingatkan kembali untuk tidak lupa like, comment, dan subscribe YouTube Pesihara Katolik supaya teman-teman bisa berbagi dengan teman-teman yang lainnya. Dan untuk bisa update, jangan lupa juga menghidupkan lonceng notifikasinya. Nah, kembali kepada tema podcast kita kali ini. Kita akan ngobrol dengan seorang pewarta muda dengan tajuk Ziarah Pewarta Muda. Dan sudah bergabung bersama kita, seorang pewarta dan pengajar kepemudaan dari BPK PKKK AJ. Apa itu BPK PKKK AJ? Mungkin nanti sekalian kita tanya kepada yang bersangkutan. Nah, kita perkenalkan dulu narasumber kita kali ini, Elvindes Kapitsa. Apa kabar, Vindes? Halo, Balom. Kabar baik, puji Tuhan. Kamu apa kabar? Sehat-sehat ya. Fani dan Joska juga sehat ya? Ya, puji Tuhan sehat semua. Ya, Vindes seperti tema kali ini, kita akan bertanya-tanya mengenai perjalanan Vindes sebagai seorang pewarta muda gitu ya. Kira-kira berat nggak sih punya titel pewarta gitu. Dan sebetulnya dulu bagaimana jalannya bisa sampai pada tahap menjadi pewarta seperti sekarang ini, Vindes? Oke, sebelumnya saya harus menyapa teman-teman OMK dulu nih. Shalom teman-teman OMK. Saya, Elvindes Kapitsa, tadi sudah sempat disebut namanya oleh Bro Willem. Saya itu dari kepemudaan BPK PKKK AJ. Saat ini sebagai seorang pewarta dan juga pengajar. Nah, tadi Bro Willem tanya kan, apa sih itu BPK PKKK AJ? Tampak asing ya, di telinga kita. BPK PKKK AJ adalah singkatan dari Badan, Pelayanan Keuskupan, Pembaruan Karismatik Katolik Keuskupan Agung Jakarta. Dan saat ini saya juga dipercayakan oleh tugas dari Tuhan lah ya. Sebagai koordinator dari Forum Komunikasi Pewarta Mimbar dan juga Forum Komunikasi Pengajar Pembinaan. Saya tadi menyebutnya tugas. Karena bagi saya, ini adalah sebuah kesempatan saya untuk boleh sedikit ambil bagian dalam tugas karya keselamatan yang sudah Tuhan Yesus berikan. Nah, tadi Bro Willem kan tanya nih, Bro. Mengenai, apa tadi ya yang pertama? Tantangan ya. Tantangan sebagai pewarta muda gitu ya. Kesulitan dan sebagainya. Sebenarnya, sampai saat ini saya juga masih terus belajar. Terutama, bagi saya, tantangan terbesar itu adalah bukan hanya menjadi pendengar dan juga pewarta firman, tetapi menjadi pelaku firman. Nah, ini tantangan terbesarnya. Kalau dalam bahasa saya itu, menghidupi apa yang dikotbahkan dan kotbahkan apa yang aku hidupi. Nah, ini ya. Jadi, tantangannya di situ, teman-teman semua. Bagaimana pada saat saya mewartakan bahwa kita harus mengampuni orang yang telah menyakiti kita, itu berarti saya harus melakukannya. Kalau saya tidak melakukannya, berarti tongkosong nyaring bunyinya. Nah, kurang lebih seperti itu, Bro Willem. Tantangan terbesarnya adalah menghidupi apa yang dikotbahkan dan mengkotbahkan apa yang kita hidupi. Karena kalau tidak demikian, rasanya kok seperti orang-orang farisi yang sering digambarkan dalam kitab suci. Nah, itu ya. Lalu pertanyaan kedua, kok bisa jadi pewarta? Nah, kurang lebih seperti itu ya pertanyaannya. Sebenarnya inilah yang saya sebut panggilan Tuhan. Saya berani saat ini bilang ini adalah panggilan Tuhan. Awal-awal itu belum berani. Kenapa? Karena konon katanya gitu kan, kalau misalkan panggilan itu akan teruji oleh waktu. Saya sudah menjadi seorang pewarta muda itu kurang lebih dari tahun 2009. Berarti ini masuk tahun ke-12 ya. Dari tahun 2009 awal sampai sekarang akhir 2020. Berarti kurang lebih 12 tahun. Nah, tentu ini sebuah perziarahan. Nah, ini perziarahan ya. Perziarahan yang tidak mudah bagi saya karena tantangannya besar. Awal saya menjadi seorang pewarta itu karena teman saya di dalam komunitas saya, kampus ministry itu mengajak saya dan menawarkan saya untuk ikut kelas seorang pewarta. Nah, saya cukup kaget karena waktu itu saya tidak ada background atau basic public speaking. Tidak ada sama sekali. Saya itu kalau tugas di suatu persekutuan doa atau komunitas, itu maju ke depan hanya untuk membaca pengumuman. Itu pun saya gemeter pegang kertas pengumuman. Udah kayak gempa bumi gitu kan. Karena demam panggung, grogi di hadapan banyak orang. Mungkin ada juga teman-teman yang seperti itu. Saya pun demikian. Nah, teman saya yang mengajak saya menjadi seorang pewarta ini melihat dari hal yang berbeda katanya. Katanya, saya tanyakan, saya panggil beliau kok. Kok bisa melihat saya punya potensi menjadi seorang pewarta. Bahasa saya waktu itu, lu ngaco nih kok. Gue baca pengumuman aja gemeter. Gimana menjadi seorang pewarta. Lalu, dengan bijaksananya, beliau mengatakan bahwa, Findes, lu melihat diri lu seperti itu. Tapi gue melihat lu berbeda. Wah, gue melihat lu ada potensi yang bisa membuat lu menjadi seorang pewarta yang akan dipakai Tuhan luar biasa. Nah, waktu itu saya hanya mengiakan saja. Biar cepat selesai gitu ya. Tetapi saya bilang bahwa, kok gue nggak akan langsung menolaknya. Gue akan bawa dulu dalam doa. Oh, gaya gitu ya. Pokoknya semua bawa dalam doa dulu gitu kan. Perkara didoain atau nggak itu urusan lain gitu kan. Dan kemudian, saya minta kepada beliau waktu kurang lebih satu minggu, Bro Willem dan teman-teman semua, untuk mengambil keputusan. Nah, akhirnya seminggu kemudian, saya mengatakan, iya, bersedia untuk ikut kelas pewarta. Nah, saat itu saya pikir paling saya nggak lulus gitu kan. Ternyata Tuhan berkehendak lain, saya lulus dan menjadi seorang pewarta sampai saat ini. Itu, Bro Willem. Jadi, bagi saya memang tidak ada yang kebetulan. Tuhan bisa berkarya lewat siapapun, lewat teman-teman dekat kita, lewat keluarga kita, lewat kehidupan, kejadian sehari-hari, bahkan lewat musuh kita juga Tuhan bisa berkarya. Oke. Jadi, awalnya dari ketidaksengajaan, diajak untuk ikutan kelas pewarta. Tapi, kayaknya semakin menikmati kalau saya lihat ya. Termasuk juga ikut kursus kitab suci yang tiga tahun itu. Iya, betul. Jadi, waktu saya tahun 2009 menjadi seorang pewarta, saya ikut kelas pewarta dan akhirnya lulus. Nah, tahun 2010, saya mulai belajar, Bro Willem dan teman-teman semua. Karena saya itu punya prinsip. Kalau dalam bahasa Latin itu, nemodat quod non habet. Yang artinya, kita tidak bisa memberi apa yang kita tidak punya. Nah, kalau saya ingin menjadi seorang pewarta, saya kan ingin berbagi. Nah, kalau saya tidak ada porsi, tidak ada bagian yang akan saya bagikan kepada umat, nah, lalu saya membagikan apa? Ya, kalau tidak ada bagian dan tidak ada porsi itu. Makanya saya harus belajar, sehingga pada saat saya bawa firman atau mewartakan, saya benar-benar ada isinya, ada porsinya, ada bagiannya. Makanya dari tahun 2010, bahkan sampai sekarang, kurang lebih 10 tahun, saya juga masih tetap belajar. Belajar mengenai homilitika, belajar mengenai public speaking, belajar mengenai kitab suci selama 3 tahun, dan sebagainya. Jadi, saya butuh itu semua, karena saya masih terus belajar sampai sekarang. Mantap. Apa sih suka duka menjadi seorang pewarta, Findes? Dan kira-kira terbeban nggak itu dengan label, ini pewarta loh? Wah, menarik ini. Terbeban pasti. Ya, suka dukanya itu, sukanya kalau misalkan setelah pewartaan itu ya, Bro Willem ya, ada teman-teman atau bapak ibu yang datang menghampiri saya, lalu bilang, Findes atau Bro, thank you ya buat pewartaannya, saya atau kami sangat diberkati. Boleh ya kami didoakan oleh Bro Findes. Wah, itu suka banget, Bro Willem. Artinya bahwa ternyata roh kudus sungguh berkarya dalam pewartaan saya. Memberkati umat, dan dengan demikian, saya juga diberkati oleh mereka. Lalu, dukanya adalah, banyak sebenarnya, tetapi salah satunya adalah, kalau setiap kali mau mewartakan, itu banyak sekali yang tidak on time. Ini saya sedih sih, kenapa kok kita umat katolik banyak yang tidak disiplin. 70% itu tidak on time. Jadi, sedih, karena kita kan harusnya belajar ya, untuk menghargai waktu yang sudah Tuhan berikan. Apalagi kalau misalkan pewarta sudah datang dari jauh-jauh gitu kan. Bukan hanya saya, tetapi banyak pewarta yang datang dari jauh, sudah datang tepat waktu, tetapi persekutuan doa, atau komunitas itu tidak on time. Nah, ini yang membuat kami, para pewarta itu, sering merasakan sedih gitu, seakan-akan, kok tidak menghargai waktu yang sudah Tuhan kasih. Itu, bro. Jadi, persoalannya lebih kepada audiens yang kurang menghargai waktu gitu ya? Iya. Bukan audiens sih, lebih tepatnya mungkin penyenggara ya. Nah, isi. Kalau audiens itu ada beberapa yang, sebelum waktu mulai, itu sudah hadir, itu juga banyak mereka. Iya, misalkan di flyer jam 7 malam, mereka sudah hadir jam setengah tujuh, atau jam tujuh kurang sepuluh, mereka sudah ada di ruangan itu. Tapi yang terjadi di flyer jam tujuh malam, persekutuan doa atau komunitas itu mulai menyanyi-nyanyi, mulai pujian, penyembahan jam setengah delapan. Nah, ini yang sangat menyedihkan sebenarnya, karena kan umat berharap on time, kan? Jam tujuh, ya jam tujuh gitu. Tapi tidak semua, kok. Kurang lebih, menurut hemat saya, 70 persen. Nah, jalan hidup atau ziarah sebagai pewarta muda ini sudah membawa Vindes sampai kemana aja nih, Vindes? Ini bukan berarti soal tempat saja ya, tapi mungkin dalam peziarahan batin, tempat juga boleh. Bagus ini. Ini bagus. Teman-teman dan Bro Willem, banyak orang yang berpikir bahwa pada saat ada yang mengajak kita untuk terjun dalam pelayanan, seringkali kita itu merasa tidak pantas dan tidak layak. Jangan saya, saya masih belum siap, masih banyak dosanya, masih belum layak, masih belum pantas. Willem aja tuh, Willem keren. Dia kudus, dia role model orang muda yang hidupnya benar-benar suci dan sebagainya gitu kan. Seringkali kita mengalami yang namanya ketidakpantasan dan ketidaklayakan. Nggak apa-apa. Itu hal yang sangat wajar dan sangat manusiawi. Tetapi akan menjadi salah kalau kita terkungkung dalam mindset atau cara berpikir demikian. Tentu Tuhan tidak mau kita punya cara berpikir yang seperti itu. Tuhan mau kita mampu untuk bangkit dan kita mau berusaha berziarah untuk lebih baik hari demi hari. Tentunya, menurut hemat saya, dengan pelayanan kita belajar untuk menjadi lebih baik. Jadi jangan dibalik, teman-teman. Jangan kita merasa tidak layak, lalu kita tidak mau pelayanan. Justru dengan pelayanan, Tuhan sudah melayakan kita dan dalam pelayanan itulah kita bisa belajar lebih baik secara karakter. Tuhan mendewasakan kita dalam setiap karya pelayanan kita. Percaya deh. Jadi, kalau tadi ditanya bagaimana perziarahan batin saya dalam perjalanan pewartaan saya, itu sangat banyak, Bro Willem. Saya itu banyak dibentuk secara karakter dalam perziarahan saya menjadi seorang pewarta. Di awal saya bilang saya harus mengkotbahkan apa yang saya hidupi dan menghidupi apa yang saya kotbahkan. Itu prinsip saya. Jadi, pada saat saya berani mewartakan contohnya tadi soal pengampunan, yang tadinya saya sulit untuk mengampuni, akhirnya saya harus belajar untuk mengampuni. Tentu ini bukan perkara yang mudah. karena kan kalau orang bijak bilang apa? Cinta mencapai kesempurnaannya dalam pengampunan. Itulah kenapa di atas bukit Golgotha, di atas puncak Kalfari, di atas salibnya, Yesus mengatakan, ya Bapak ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Karena puncak dari mencintai adalah pengampunan. Nah itu, jadi saya belajarlah apa yang saya kotbahkan harus saya hidupi. Sehingga pada saat saya mewartakan ada kuasa. Tidak tongkosong nyaring bunyinya. Dan itu sampai sekarang saya masih terus belajar. Ya, jatuh bangun. Tidak mudah memang. Itu, Bro Willem. baik. Keren banget nih kisah peziarahannya. Adakah momen-momen yang tidak pernah bisa dilupakan dalam peziarahan sebagai seorang pewarta muda? Banyak. Salah satu yang paling berkesan itu tahun 2012. Jadi, itu adalah tahun ketiga saya menjadi seorang pewarta. Nah, saya itu selalu ingat omongan seorang teman yang bilang kalau kita dipercaya Tuhan dalam pelayanan dengan tanggung jawab yang lebih besar dan semakin besar maka akar harus semakin kuat. Karena angin semakin kencang. Seperti pohon yang semakin tinggi angin semakin kencang. Akan tumbang kalau tidak punya akar yang kuat. Saya ingat omongan teman saya itu dan saya belajar bahwa saya harus punya kehidupan doa, kehidupan firman, ekaristi, dan juga eksamen pemeriksaan batin yang kuat. Sehingga pada saat sewaktu-waktu angin itu begitu kencang saya sudah punya akar yang kuat. Dan betul Bro Willem tahun 2012 saya benar-benar mengalami sebuah apa ya masalah yang sangat besar. Sangat besar. Masalah itu sangat besar dan saking besarnya saya harus mengundurkan diri sebagai seorang koordinator kampus ministri yang adalah komunitas tempat saya bernaung saat itu. Kenapa? Karena kalau saya tidak mengundurkan diri maka kampus ministri akan terbengkalai dan saya belajar untuk tidak mau menjadi seorang yang egois. Akhirnya saya minta teman saya untuk menggantikan saya agar saya fokus dengan masalah saya. Itu sebuah tantangan yang sangat besar. Waktu itu saya sempat untuk mau mengundurkan diri menjadi seorang kuwarta dan juga pengajar. Saya sharing dengan rekan saya dengan teman saya dan teman saya mengingatkan saya bro ingat pohon semakin tinggi angin semakin kencang. Jadi kalau kamu bisa bertahan bertahan saja. Minta rahmat dari Tuhan Tuhan akan bantu dan Tuhan akan tolong. Nah saat itu saya benar-benar percaya akan kuasa Tuhan dan saya percaya bahwa Tuhan akan menolong saya dengan caranya. Masalah itu sampai sekarang belum selesai. Belum selesai. Tetapi saya diubahkan oleh Tuhan dengan cara berpikir saya yang diubahkan. Bahwa masalah itu bukanlah sebuah halangan tapi tantangan saya untuk mengampuni. Tantangan saya untuk benar-benar percaya akan kuasa Tuhan karena saya percaya di balik salib ada kemuliaan di balik penderitaan ada kemenangan kalau bahasa katoliknya no pentakost without cost tidak ada pentakosta tanpa harga yang harus dibayar jadi kalau kita siap bangkit bersama dengan Yesus kita harus siap menderita bersama dengan Yesus jadi kan ini sebagai bagi saya salib yang terbaik yang harus saya pikul sampai saat ini salib itu bukan hanya lambang penderitaan tapi di balik salib ada cara berpikir yang baru seperti kalau sekarang kan sudah menjadi santo ya santo longinus yang seorang sedar durmawi yang menusuk lambung Yesus kan untuk memastikan Yesus sudah wafat atau belum sekarang kan beliau sudah menjadi seorang kudus santo longinus kan pada saat beliau memandang salib itu artinya apa ada cara berpikir yang baru sungguh orang ini adalah anak Allah atau putra Allah jadi salib itu memang betul lambang penderitaan tapi jangan sampai kita berpikir setiap kita menderita kita harus memikul salib itu salah tapi setiap kita menderita coba kita refleksi cari tahu ada cara berpikir baru apa yang mau Tuhan sampaikan ada nilai-nilai baru apa yang mau Tuhan sampaikan itulah makna salib buat saya makna penderitaan luar biasa ini kita dapat warta gratis di hari ini nah bulan ini adalah bulan kitab suci nasional Vindes dan apa arti kitab suci bagi seorang pewarta muda seperti Bro Vindes saya itu dikenal dengan apa dengan teman-teman saya atau oleh teman-teman saya itu sebagai seorang yang sangat suka belajar akan kitab suci sampai sekarang saya masih terus belajar kenapa karena menurut hemat saya kitab suci itu adalah salah satu cara Tuhan menyapa kita sebagai umat beriman dan kalau kita disapa oleh orang yang kita cintai kira-kira bahagia enggak Bro tentu bahagia pasti kalau kita disapa secara personal oleh pribadi yang kita cintai yang kita tunggu-tunggu kedatangannya kira-kira kita suka cita enggak sih luar biasa pasti suka cita pasti suka cita nah bagi saya kitab suci itu adalah salah satu cara Tuhan menyapa saya jadi kalau misalkan saya tidak memahami isi hati Tuhan melalui kitab suci wah betapa menyesalnya saya di kemudian hari karena saya tidak mengetahui isi hati pribadi yang saya cintai makanya saya itu heran kalau kita mengaku mencintai Tuhan Yesus tapi kita enggak pernah baca kitab suci jadi enggak ada yang namanya orang yang mengaku mencintai seseorang tapi enggak pernah mau tahu apa yang orang orang yang kita cintai itu yang mereka katakan kita enggak mau tahu kita enggak mau dengar kayaknya enggak mungkin gitu kan iya enggak sih jadi kalau kita mengatakan kita mencintai Tuhan tapi kita enggak pernah mau baca kitab suci rasanya itu salah makanya Santo Hieronymus bilang apa tak mengenal kitab suci maka tak mengenal Kristus iya kan jadi kalau kita mengatakan saya mengenal Kristus tapi saya enggak pernah baca kitab suci nah gimana bisa gitu kan saya mencintai Kristus tapi saya enggak pernah baca kitab suci gimana bisa gitu kan Mother Teresa bilang apa no communication no relation no relation no love tidak ada komunikasi maka tidak ada relasi tidak ada relasi maka tidak akan ada cinta bagaimana mungkin kita bisa mencintai Tuhan kalau kita enggak pernah baca kitab suci enggak pernah bangun komunikasi enggak pernah bangun relasi enggak mungkin kita mencintai Tuhan itu bro jadi bagi saya kitab suci itu salah satu sarana buat saya merasakan cinta Tuhan karena dengan membaca kitab suci saya merasa Tuhan menyapa saya secara personal dan disitulah saya merasakan damai dan sukacita luar biasa nah ini terkait dengan jawaban brovindes tadi yang terakhir kira-kira bagaimana tips dari brovindes untuk sobat pesiarah semua untuk mencintai kitab suci itu oke bagus nih pertanyaannya teman-teman saya bukan ahli kitab suci tentu jauh dari kata ahli namun bagi saya kitab suci itu merupakan salah satu bagian terpenting dalam perjalanan atau perjiarahan kehidupan rohani saya istri saya tahu banget saya begitu mencintai kitab suci buku-buku saya 90% itu mengenai tafsir kitab suci ya dan kenapa saya sampai di titik seperti saat ini yaitu begitu mencintai kitab suci karena di awal-awal saya ingat omongan mentor saya beliau bilang bahwa dalam segala hal kalau engkau ingin berhasil engkau harus disiplin termasuk dalam dunia pelayanan dan pewartaan jadi pada saat itu saya berpikir saya mau berhasil dalam dunia pelayanan dan pewartaan sehingga saya harus disiplin membaca kitab suci nah awal-awal bro Willem teman-teman yang namanya mengubah kebiasaan itu gak gampang ya kebiasaan itu kan akan menjadi karakter karakter itu akan menjadi budaya ya kan nah kalau kita benar-benar ingin mengubah kebiasaan kita diperlukan disiplin ya kalau dalam bahasa spiritualitas ignasian itu disebut dengan ajere kontra ya tentu bro Willem pernah mendengar ini artinya apa melawan kebalikannya yang tadinya kita gak pernah baca kitab suci lawan kebalikannya dengan disiplinkan diri baca kitab suci minimal satu hari misalkan 30 menit jadi ajere kontra teman-teman lawan dengan kebalikannya nah kalau itu kita sudah lakukan dengan penuh kedisiplinan saya percaya kita akan semakin mencintai kitab suci karena kita menemukan sesuatu yang berharga seperti kita makan di sebuah restoran dan kita awalnya gak mau makan di restoran itu karena kita gak pernah masuk ke restoran itu dan merasa bahwa restoran itu gak enak makanannya tapi setelah kita masuk dan ternyata waktu kita makan rasanya enak banget tanpa diminta kita akan makan di restoran itu lagi dimikian juga dengan membaca kitab suci mungkin awal kita membaca kitab suci itu sulit karena katanya konon bro Willem memahami isi kitab suci itu sama sulitnya dengan memahami isi hati perempuan konon katanya seperti itu tetapi ternyata salah kalau kita sudah mau terbuka belajar perhatikan ini Tuhan akan memberikan hikmatnya nah seringkali kita lupa dan tidak memperhatikan ini Tuhan memberikan rahmat dan hikmatnya sehingga kita dimampukan untuk memahami isi kitab suci dengan baik dan kemudian kita akan mengalami yang namanya damai dan sukacita tadi dan dari situlah kita akan merasa bahwa ternyata kitab suci ini merupakan sapaan Tuhan yang luar biasa yang sayang untuk dilewatkan itu bro wilam kurang lebih luar biasa terima kasih banyak kita sudah diberkati dengan sharing yang luar biasa dari Brovindes tentang peziarahannya sebagai seorang pewarta muda gitu ya semoga ziarah seorang Brovindes sebagai pewarta muda ini memberkati kita semua dan mudah-mudahan semakin banyak lagi nanti pewarta-pewarta muda untuk gereja amin amin mari kita akhiri jumpa kita kali ini dengan memuliakan Tuhan kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad amin dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus amin ya sobat peziarah sekalian jangan lupa like, komen, dan subscribe youtube peziarah katolik dan jangan lupa juga menghidupkan lonceng notifikasinya kita jumpa lagi dalam podcast peziarah berikutnya sampai jumpa